Selamat pagi Mas Bro Tetap semangat Untuk belajar hukum Tetap tonton channel ini Supaya kita terhindar dari Keseunang-unangan Kali ini saya akan Membahas tentang Risikonya Kalau kita Overcredit kendaraan Leasing Jadi Ada teman kita bertanya Dia Overcredit kendaraan leasing Karena udah butuh uang untuk Berobat ibunya Niatnya baik Kendaraan sudah berjalan Mobil ini sudah dicicil Selama 8 bulan Lalu Karena butuh uang untuk berobat ibunya Dia Jual mobil ini Overcredit Di bawah tangan Tanpa pengetahuan Leasing Dibuatlah perjanjian Dengan si pembeli tadi Si yang Menerima Overcredit Dua perjanjian Dan si Pembeli Berjanji akan Mencicil Dia berjanji akan mencicil Kendaraan itu Dan tidak akan terlambat Tidak akan Nunggak Nah Satu dua bulan Lancar Pas ketiga bulan Nunggak Empat bulan Nunggak Tiga bulan Nunggak Akhirnya pak Pihak leasing Mencari kawan inilah Menagih kepada kawan ini Dia bingung pak Mobil kan sudah saya Jual Tidak peduli Leasing tidak akan peduli Dia tetap akan Mengejar Si tangan pertama tadi Nah bagaimana Pertanggung jawabannya Yang Yang menerima Overcredit tadi Kan sudah membuat Perjanjian pak Perjanjian itu Lain lagi ceritanya Saya jelaskan begitu Jadi Intinya bahwa Ketika kita Overcredit kendaraan Leasing Tanpa izin leasing Leasing akan tetap Mengejar kita Leasing tidak mau Tahu urusan kita Dengan orang lain Ketika Kita tidak Orang itu yang Membeli tidak bayar Kitalah yang dikejar leasing Nah ketika Mobilnya Misalnya dijual lagi Sama orang itu Dioper kredit lagi Ketempat lain Tetap kita yang Bertanggung jawab Yang pertama tadi Apalagi sampai Hilang mobilnya Rekan-rekan Kalau sampai hilang Kita bisa Kena penggelapan Ya Ketika kita Tidak bisa menghadirkan Mobil Kepada leasing Kita Nunggak Dan tidak bisa Menghadirkan Unitnya Kita bisa Kena penggelapan Rekan-rekan Ya Nah bagaimana Bangkan Dia sudah buat Perjanjian Katanya Si pembeli tadi Sudah berjanji Itu perdata Rekan-rekan Kita bisa gugat Memang dia Secara perdata Tapi urusan Kelising Tetap kita Jadi Masalahnya Jadi melebar Jadi Saran saya Jangan pernah Oper kredit Kendaraan Tanpa Ijin Leasing Ya Sesuailah Prosedur Kalau kita mau Oper kredit Beritahu Leasing Bawa saya Saya sudah Oper Ya Inilah yang Bertanggung jawab Sekarang Bawa dia Ke kantor Leasing Jadi Di sana Akan Dirubah lagi Dia Bawa yang Bertanggung jawab Sekarang Bukan lagi Kita Jadi Jelas Rekan-Rekan Rekan-Rekan Jangan Supaya cepat Dapat Uang Ada yang Mau Langsung Aja Oper kredit Akhirnya Bermasalah Seperti Kawan Ini Tadi Ya Untungnya Mobilnya Masih ada Rekan Kalau Enggak ada Kan Dia Jadi Bisa Pidana Penggelapan Rekan-Rekan Mudah-mudahan Ini bermanfaat Intinya Rekan-Rekan Apapun Yang kita Lakukan Sesuaikan Dengan Aturan Ya Karena Kita Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Kedepannya Tetap Nonton Channel Abang Beni Supaya Kita Menambah Wawasan Kita Terhindar Dari Kesewonan Sampai Berjumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh